Intro Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan kami tim Tarsan Indonesia kali ini kita akan review tentang jala putih dan kita akan melepaskan beberapa pasang jala putih supaya keberadaannya di alam liar oke let's go ikuti kami tim Tarsan Indonesia jangan lupa ikuti kami terus ya oke cerita dari kakek nenek kita dulu memang habitat jala putih dan jala-jala yang lainnya itu habitatnya di sawah ya jadi kita memilih lokasi seperti ini dibikin sawah karena emang habitatnya dibikin sawah kalau kakek kita dulu cerita itu setiap menggarap sawah ya itu pasti diikuti oleh jala-jala ya kembungan jarak jadi kita mencoba melepaskan beberapa indukan jala putih ini adalah sumbangan dari peternak ya ini jala putih kita lihat ada ringnya ya ini sudah produk di peternaknya jadi kita coba melepaskan di sini di habitat aslinya yaitu persawaan dengan banyak pohon-pohon harapannya nanti pengunjung melampak bisa belajar ya edukasi di sini bisa melihat proses perkembang biakanya proses membuat sarangnya kayak yang sudah-sudah ya di dalam UNK langsung saja kita lepaskan Bismillahirrohmanirrohim kita lepas lepas ya bisa lihat ya tidak hanya kita melepas tapi kita ke belakangnya kita tetap memantau keberadaannya termasuk tidurnya dimana dan makanannya karena sudah lama tinggal di kandang peternak jadi mungkin dia mencari makan di alam itu susah kesuan jadi kita mengawasi itu tapi kita sudah melatih supaya belajar membunuh makanan seperti belalang terus katak dan cacing jadi kita awasi termasuk tidurnya oke let's go kita akan sampai malam di sini selain kita melepas kita juga memantau apakah nutrisinya dalam dia mencari makan apa sudah bisa jadi kita pantau setiap waktu sebelum benar-benar kita lepaskan sebelum benar-benar dia berkembang biak jadi kita pantau apakah dia bisa berburu makanan mencari makanan sendiri di alam karena ini kita lihat kakinya sudah ini ya kasar-kasar ya itu tanja dia sudah di dalam sangkar ternak sudah lama sekarang makanya kita tetap kasih makanan jalak sendiri ini adalah hewan jenis burung monomorphic jadi hitam ini warnanya hampir sama semua antara jantan dan petina jadi kita bisa melihat dari feeling saja tapi selain itu ada kita bisa melihat dari warna di juburnya kalau yang jantan berwarna biru dan yang petina berwarna putih itu semua kecamannya sudah tahu memang monomorphic tapi kita masih bisa membedakan jantan dan petinan oke itu adalah salah satu bentuk kepedilan kami tim Tarsan Indonesia untuk membantu konservasi dengan harapan jalak putih tetap bisa ditemui di alam bebas karena selama ini kita tahu sendiri kita sudah tidak menemui kehidupan jalak putih di alam liar jadi silakan datang ke sini untuk melihat jalak-jalak putih hidup di alam bebas tanpa sangka oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah satu-satunya konservasi yang ada di Kabupaten Rembang yang memang benar-benar semua burungnya dilepas liarkan dan harapan kami dan teman-teman tentunya bisa berkembang biak mengantisipasi sebelum terlambat supaya jala jenis jala dan jenis burung yang ada disini tidak punah sampai ketemu lagi dengan kami tim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh